Shalom Jemaat Dikasih Tuhan Berjumpa kembali di Lilin Pengharapan Setelah ini saya akan membahas firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Jemaat Dikasih Tuhan sekarang kita memasuki kehidupan yang penuh dengan tantangan Apalagi kita sudah masuk di bulan yang ke-7 Tak terasa kita sudah melebihi setengah dari tahun 2020 Tetapi pertanyaan banyak orang sekarang adalah Bagaimana kita bisa melewati tahun 2020 ini dengan baik Nah bagaimana kita bisa melewati itu semua Firman Tuhan hari ini memberikan kita sebuah penguatan Kalau kita membaca Yesaya pasal 40 Pada waktu itu banyak orang berharap kepada dewa-dewa palsu Atau kepada patung-patung buatan manusia Bahkan mereka menyembah patung-patung itu Dan mengharapkan kekuatan untuk mereka bisa dapat menjalani kehidupan sehari-hari Namun Yesaya sebagai seorang Nabi Tuhan menegur mereka Dan berkata bagaimana mungkin kamu bisa berharap atau mendapatkan kekuatan Dari sesuatu yang merupakan benda mati Lalu Yesaya dengan penuh kekuatan dia mengabarkan berita kabar baik ini Yaitu kekuatan sejati orang percaya adalah didapat dari Tuhan Bahkan Yesaya berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Dia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Bagaimana kesetuan kalau kita melihat burung Raja Wali Dia itu memiliki sayap yang sangat kuat Dia bisa terbang melintasi langit ini Bahkan dia tidak seperti burung-burung kecil yang harus dengan susah payah mengapakan sayapnya Dia hanya perlu merentangkan sayap dan dia bisa terbang dengan begitu rupa melintasi langit ini Lalu firman Tuhan juga berkata mereka itu berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Artinya apa? Orang ini bisa melakukan segala aktivitasnya di tengah tantangan zaman Dengan dia diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan Untuk dia bisa menghadapi masalah-masalah Menghadapi zaman yang sedang dia hadapi Dan jemaat dikasih Tuhan hari ini 2020 Banyak sekali prediksi-prediksi orang tentang masa depan Mau apapun yang akan terjadi di masa depan Yang terpenting dan terutama adalah kita Mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini Mungkin hari ini ada beberapa dari antara kita sudah merasa letih, lesu karena menjalani kehidupan yang berat Bisnis sulit, pekerjaan sulit, bahkan beberapa studi juga sulit Namun mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita Dan dia bisa terus-menerus membimbing dan menuntun kita Karena saya yakin dan percaya firman Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup Dia Allah yang mengerti kita Sehingga dia datang ke dalam dunia untuk mengutus anaknya Kalau dia saja memberikan anaknya Masa akan dia tidak memberikan yang lain Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai saudara Percayalah bahwa Tuhan akan membimbing saudara Bergantunglah dan berharaplah kepada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan biarlah kami boleh sungguh-sungguh terus menantikan Tuhan Berharap kepada Tuhan Dan mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan Terpuji nama Tuhan Tolong kami hari ini Untuk kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati